Perlu emang, maksudnya untuk sebuah program itu gimmick itu perlu ya, tapi sebagai salinan pendidikan, pasti juga tanggung jawab moral misalnya. Iya, karena kita nggak bisa bikin program, oh ini lagi seru nih misalnya gengan gimmick ini orang-orang viral atau FJP ataupun itu ya. Cuman kalau itu tidak berimbas baik ke penonton kita ataupun ke program kita misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel Guru Kreatif, inspirasi pembelajaran. Ini layoutnya beda nih, nah ini kita hari ini langsung ke studio yang berbeda dengan sosial berbeda karena kita akan membahas sesuatu yang juga berbeda. Walaupun ini pernah dibahas di video sebelumnya, nanti akan diletakkan link yang akan kita bahas relate dengan tamu kita untuk kali ini. Nah, untuk tamu kita kali ini kita akan membahas tentang sarjana pendidikan berkarir sebagai apa. Nah, kalau di video sebelumnya, kita sarjana pendidikan yang berkarir yang masih relevan dengan dunia pendidikan, untuk narasumber kita kali ini, tamu kita hari ini adalah seorang sarjana pendidikan yang tidak berkarir di dunia pendidikan. Langsung aja kita perkenalkan Mas Bayu Mahesa. Halo Mas Bayu. Halo Mas May. Terima kasih Mas Bayu ya, udah bisa nyempatin untuk sesi kita kali ini. Boleh dikenalin dulu Mas Bayu tentang kesibukannya hari-hari ini gitu ya. Boleh ceritain Mas Bayu, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih justru saya yang terima kasih sudah diundang ke Guru Kreatif ID. Sama-sama Mas Bayu. Nama saya Bayu Mahesa, sebagnya. Nah, sekarang saya sebagai eksekutif produser di GTV. Kemudian saya pegang program Bulletin iNews yang saat ini. Oke, itu aja dulu ya, yang pernah dipegang itu aja. Oh, awalnya sih saya berkarir dari awalnya kameramen, terus selalu naik jadi associate producer, jadi producer, dan sekarang Alhamdulillah dipercaya di eksekutif producer. Berapa tahun tuh total berkarir di GTV? Waduh, saya ini agak panjang nih. Saya mulai jadi TPI. Wow, oke. Jaduh-jaduh sekali ya ketahuan umurnya. Oh iya. Saya 2007 berkarir di TPI sebagai kameraperson, kameramen. Waktu itu ke lapangan, lalu 2011 dipercaya jadi associate producer, pegang program. Kalau nggak salah, 2015 saya naik jadi producer. Nah, baru akhir-akhir ini lah saya dipercaya jadi associate producer. Nah, sekalian nih, Mas Darma Guru yang mungkin generasi-generasi yang Z yang masih baru nih, yang masih muda-muda gitu ya. Siapa tau ada yang belum tau tentang TPI. TPI itu adalah stasiun TV di masa lalu, panjangnya kalau masalah televisi pendidikan. Televisi pendidikan Indonesia. Jadi, meskipun guru kreatif ini kita menyediakan tentang konten-konten pendidikan, dulu ada stasiun televisi yang memang dedicated untuk bicara tentang pendidikan ya. Nah, ini kita ngomongin tentang masuk ke latar belakang Mas Bayu ya dulu sebagai seorang sajana pendidikan ya. Itu ngambil jurusan apa Mas Bayu? Dulu saya ambil jurusan teknologi pendidikan di UNJ. UNJ. Dulu IKIP Jakarta ya. Seperti itu tahun 2001 lulus 2007. Jangan ditiru enam tahun ya. Waktu itu ya... Kesibukan, asikan di luar gitu ya? Karena sambil kerja. Waktu jangan hilang itu. Coba-coba kerja. Ada kaitan juga di fotografi. Seperti itu baru lulus 2007 dan alhamdulillah langsung ke TPI. Berarti nggak pernah ngalamin yang namanya nganggur gitu ya? Alhamdulillah enggak. Karena sambil kerja juga sih jadi kayak yang ngerasain yaudahlah sambil kerja gitu. Jadi alhamdulillah enggak sepertinya nganggur. Alhamdulillah. Ya berarti, tadi saya penasaran juga jadi gini. Kan itu bidangnya pendidikan enggak sih? Meskipun di teknologi, dengan judul televisi pendidikan Indonesia itu bahasnya tentang pendidikan ya? Dulu, mungkin sebelum saya masuk, emang gitu. Karena ada beberapa sempat ada program pendidikannya juga. Cuman kalau enggak salah pas saya masuk itu sudah brandnya, brandingnya udah berubah. Udah enggak tahu pendidikan ya? Udah enggak tahu pendidikan. Kalau setelah logonya pun waktu itu udah berubah lebih ke kayak televisi keluarga lah gitu ya. Jadi programnya lebih bervariasi. Lebih banyak, udah banyak entertainmentnya sih waktu itu. Kan ngomongin teknologi pendidikan di UNJ itu, Mas Bayu ketika kenapa memilih jurusan itu, siapa yang memperkenalkan, kayaknya sih belum familiar dengan nama itu di masa itu ya. Siapa yang memperkenalkan dan kenapa ngambil jurusan itu? Boleh ceritain dulu, Mas? Kenapa sampai akhirnya bisa masuk ke jurusan teknologi pendidikan? Ini menarik sih. Jujur aja nih, jujur-jujuran aja. Boleh dong. Agak-agak lucu sebenarnya. Sebenarnya saya itu dari kecil tuh suka nonton. Orang tua saya tuh sering ngajak saya nonton film, video klip, kayak gitu-gitu. Jadi, terus saya juga waktu kecil suka motret gitu. Nah, kebetulan pas SMA itu, waktu saya SMA di Kerawang, SMA 3 Kerawang, guru BK ya, apa dulu, bimbingan counseling ya, gitu. Biasalah, sebelum lulus biasanya ngasih masukan, nanti nih ada jurusan ini, 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 ini. Nah, kebetulan, kamu minatnya mana? Saya sih minatnya ke broadcasting, fotografi, gitu. Oh, ini nih ada TP, TPU-nya, nah, waktu itu, waktu itu brandnya gitu, brandingnya kayak gitu. Maksudnya, oh, kalau di TP itu broadcasting, gitu. Nah, waktu itu belum-belom tahu. Yaudah, ada pilihan dulu tuh ilmu komputer di UI, waktu itu saya nggak masuk tuh. Nah, akhirnya yang masuk itu pas, dulu tuh apa ya, SPMB, sebelum SPMB, UMPTN, UMPTN, waktu itu lulus, alhamdulillah UMPTN, masuk TP UNJ. Nah, awal sempat kaget tuh, kok pendidikan ya? Nah, tapi ternyata di dalam itu ada, apa ya, penjurusan lagi nanti ada ke pembelajaran, pelatihan, waktu dulu tuh sama media. Nah, saya tuh lebih concern ke media. Mungkin kalau sekarang saya kurang tahu deh, mungkin ada lebih ke teknologi kinerja atau apa, waktu itu. Nah, tapi akhirnya saya lebih banyak concern ke medianya. Jadi, saya belajar fotografi di situ, belajar, apa namanya, video pembelajaran, juga apa lagi ya, audio visual, seperti itu. Nah, karena saya tertarik, yaudah, akhirnya nyempung-nyempung-nyempung, skripsinya pun saya buat video pembelajaran. Oke. Nah, waktu itu ya tawarin, mau nggak coba di TPI. Itu juga nanti bakal jadi cerita tersendiri tuh, waktu masuk TPI itu. Benar, ya kan? Akhirnya yaudah, setelah saya lulus, dengan skripsi soal video pembelajaran, saya melamar jadi kameramen, masuk akhirnya. Ah, oke, oke. Berarti bisa digulang, agak berbeda sebenarnya dengan jurusan itu sendiri yang memang sebenarnya kalau ada ilmu-ilmunya gitu ya. Ada ilmu-ilmunya. Ilmu tentang kamera ya, di fotografi, di videografi itu belajar. Meskipun sebenarnya kalau secara teknologi pendidikan atau tujuan dari kurikulum dari teknologi pendidikan sebenarnya bukan broadcaster mungkin ya. Bukan. Jadi sebenarnya semua itu, media itu yang diajarkan itu, kayak fotografi, video, audio, itu juga khusus untuk cara membuat media pembelajarannya. Ya, ya. Ya, cuman ya, saya belajar juga. Ada dari situ juga belajar gimana cara, apa ya, latar belakang masalah, cari solusi, seperti itu. Pokoknya banyak hal sih di luar medianya ya. Maksudnya ada juga ilmu yang saya dapat. Nah, tapi emang dari awalnya saya concernnya lebih banyak ke media, akhirnya ya tajunya ke media juga. Terlepas dari pendidikannya ya. Jadi tetap ada hubungannya sebenarnya ya. Ada. Dan itu sangat-sangat membantu Mas Bayu ketika terjun sebagai seorang, apa namanya istilahnya kalau sekarang? Kameraperson. Oh, kamera person dan nak. Oh, kalau sekarang eksekutif produsernya. Nah, justru kalau waktu awal masuk kameramen, saya pikirnya ketika masuk TP, oh saya akan bikin, kalau mungkin Mas Mayetau, kayak cuplikan-cuplikan sebelum film atau feeler-feeler seperti itu. Saya berpikirnya kayak gitu. Tiba-tiba saya juga kaget ketika masuk. Kamu nanti bakal jadi kameramen news ya? Hah? Liputan? Iya, iya, iya. Maksudnya iya. Jadi kelapangan dong? Kelapangan. Jadi tiap hari kamu bakal liputan. Itu saya sempat kaget juga waktu wawancara ya waktunya. Apa yang bikin kamu pengen jadi kameramen news atau liputan? Hah? Saya sempat bengong dulu. Waduh, kok liputan itu? Agak-agak beda nih. Cuman ya udah, karena saya berpikir intinya, oh saya bakal ketemu orang baru tiap hari. Hal-hal baru, saya bisa belajar hal-hal baru kayak gitu. Ya udah, ada jalanin. Ilmu kameranya nggak beda. Cuman judgment cara bekerjanya aja beda waktu itu. Gimana caranya ketika berita ini kamu harus ngambil apa aja, itu kemampuan berpikir cepatnya harus mengambil gambar. Misalnya white, ini terus ngejar apa dulu yang prioritas seperti itu. Oke. Seperti itu sih cara berpikirnya mungkin berubah ketika kalau misalnya kita berpikir kreatif, kita buat gambar, kalau ini kita ngejar momen gitu aja sih. Kalau menurut saya ya. Dan untungnya dengan pembelajaran yang Mas Bayu dapat di teknologi pendidikan itu juga mendukung gitu ya. Mendukung. Dan akhirnya juga, eh sorry Mas Bayu, saya penasaran gini. Tadi Mas Bayu bilang agak kaget ketika ditawarkan menjadi seorang kameramen. Itu sebenarnya kaget happy atau kaget shock yang, wah takut-takut nggak bisa ngikutin atau gimana Mas Bayu? Kalau untuk jadi kameramenya mungkin bukan hal yang kaget gitu. Oke. Hal yang mengagetkan gitu maksudnya. Cuman ketika dibilang, wah nanti kamu liputan. Liputan itu malah ya yang jadi tantangan. Loh, kok liputan gitu. Maksudnya juga nggak nyangka awalnya masuk peliputan, saya pikir bikin sebuah program filler atau apapun itu gitu. Jadi membuat sebuah kayak bikin storyboard apa-apa terus bikin ini. Ternyata, wah tiap hari liputan gitu ya. Itu aja sih yang kaget. Cuman akhirnya ya udah karena dibilang kecemplung nggak juga tapi ya udah. Akhirnya belajar dari situ gimana cara liputan yang baik. Terus juga gimana cara menilai berita dan juga menentukan gambar apa aja yang penting. Seperti itu ya udah. Cara berpikirnya aja sih yang berbeda gitu. Sampai ke titik yang sekarang Mas Bayu lalui dengan latar belakang pendidikan kemudian masuk sebagai seorang kameramen di program berita sampai akhirnya jadi eksekutif producer. Itu saya pengen penasaran tuh Mas Bayu. Apa-apa aja kalau tadi kan Mas Bayu bilang teknik mengambil gambar baik itu foto maupun video. Itu kan jelas relate gitu ya. Sampai di titik yang menjadi seorang eksekutif producer. Itu adalah ada hal-hal lain nggak yang relate dengan pembelajaran Mas Bayu dapat di teknologi pendidikan. Kalau simpelnya ya maksudnya kalau saya dulu tuh belajar teknologi pendidikan tuh ada prinsip desain pesan gimana caranya. Prinsip desain? Desain pesan. Oke. Gimana caranya melalui audio eh sorry melalui visual kita bisa mengerti bahwa orang oh ini ngerti. Jadi kita tinggal lihat gambar oh ini ada kerusuhan butuh gambarnya apa aja nggak mungkin dong kita ngambil gambar kerusuhan tapi ngambil gambar apa tapi ya itu kerusuhan yang kita ambil. Atau apapun gimana caranya lewat gambar itu penonton mengerti. Oke. Bedanya mungkin kalau misalnya di liputan kita ada reporter yang ngasih narasi. Suaranya. Suaranya. Bagaimana cara kameramen itu bisa melengkapin narasi yang dibuat oleh reporter. Sebenarnya kalau misalnya di news itu sebenarnya berita itu ya reporter bikin sesuai gambar yang saya dapat. Oke. Bedanya mungkin kalau misalnya kita meng-create sesuatu ya kita create gambarnya nanti narasinya menyesuaikan. Tapi kalau ini ya kadang-kadang ya udah ngejar momennya itu kayak gitu. Cuman apa ya cara menyampaikan pesannya cara-cara ngambil gambarnya sih itu sesuai sih. Justru yang saya waktu itu jadi campers ya udah lah waktu itu berpikirnya ya udah saya cari gambar sesuai yang reporter inginkan. Sebenarnya untuk teknologi pendidikan itu lebih berpengaruh sekali itu ketika saya jadi associate producer. Oke. Karena waktu itu saya ditukaskan megang program mata pancing awalnya. Mata pancing? Waktu itu masih awal-awal. Jadi saya ikut terlibat ini program mau dibuat apa misalnya. Oh berarti nge-develop ya berarti nge-develop programnya ya? Iya. Jadi kalau misalnya di TV ada pengembangan video pembelajaran ini pengembangan program TV. Itu relate pasti relate ya? Iya. Karena pasti kita mau cari tahu dulu di latar belakangnya mata pancing ini apa? Pasti program pancing dong. Bedanya mungkin oh di sebelah ada saingan. Oh lihat-lihat. Ada program lain. Oke. Kita gimana caranya selain kita bisa menyaingi harusnya bisa lebih baik dari program itu. Dengan sesuai misalnya penonton kita siapa? Sama juga. Segmentasinya. Segmentasinya. Kalau pembelajaran juga pasti kan kita harus tahu dulu siapa. Ya SD, SMP, SMA gitu ya? Target audiens kita. Nah itu juga sama. Penonton kita siapa? Kita harus nyiapin juga. Misalnya program bakal seperti oke program mancing. Biar menarik apa? Penonton kita itu waktu itu ibu-ibu dan anak-anak. Otomatis kalau misalnya ngelihat cowok mancing ya udah biasa. Karena oh bisa emang dia bisa gitu. Tapi kalau misalnya gimana caranya penonton itu terwakili. Misalnya gimana sih enaknya mancing? Oh kita cari aja host cewek. Biar dia ngerasain oh susahnya mancing tuh kayak gini. Jadi ibunya oh ini tuh kayak gitu-gitu. Jadi ada pengalaman tersendiri yang bisa didapat penonton dengan menonton mata pancing dibanding TV sebelah. Oke. Waktu itu. Nah hal-hal kayak gitu emang yang harus dipikirkan oleh program penggembang ya. Program TV seperti itu. Jadi masih relate lah itunya. Kepake lah akhirnya. Kepake ya. Seperti itu. Karena ngetahuin latar belakang masalah. Judgment nantinya. Program seperti apa. Segment per segmen. Juga nanti penontonnya siapa. Gitu gitu. Itu kita pikirin sih seperti itu. Ya 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 ya. Oke. Dari semua yang Mas Bayu lalui gitu ya. Dari mulai kuliah kemudian masuk jadi kameramen. Sampai sekarang jadi ikuti producer. Ada. Boleh gak Mas ceritain pengalaman yang paling. Yang paling apa ya. Yang paling aneh. Paling unik. Paling kocak. Paling serem. Gak tau deh mungkin. Tantangan di lapangan kan juga gak mudah gitu. Iya. Boleh Mas ceritain Mas. Kadang-kadang kan. Dibilangnya tuh. Penonton tuh gak. Penonton tuh gak akan mau tau. Apa yang terjadi sama lu. Selama liputan gitu kan. Tapi penonton pengen tau. Hasilnya itu. Wow bagus gitu. Ya. Oh oke. Mancing aja dulu mungkin ya. Mungkin ini mancing. Banyak cerita serunya. Jadi. Eh. Orang mungkin liatnya. Lempar. Strike. Dapet ikan. Wow. Tapi dibalik itu. Banyak hal. Inilah. Maksudnya. Ketika. Kita harus nyebrangin lautan. Laut Banda. Dengan lautan. Terdalam Indonesia. Saya pernah ngalamin itu juga. Oke. Ada juga kita. Liputan selama lima hari. Tiba-tiba kehabisan makanan. Kita kelaparan gitu-gitu. Serius. Gimana tuh. Aduh. Saya lupa ya. Itu. Berarti ngalamin. Kondisi itu real. Maksudnya. Iya. Maksudnya. Saya waktu itu sebagai produser. Otonis bertanggung jawab. Atas tim saya. Jadi. Oh. Jadi. Kadang-kadang. Oke. Kita bikin program. Secara teori. Misalnya. Oke. Kita harus nentuin ini. Ini. Tapi di lapangan. Sebagai produser. Harus bisa ber. Improvisasi di. Improvisasi. Lebih kreatif lagi. Kayak gitu-gitu. Misalnya. Kita harus nyiapin apa aja nih. Lama lima hari. Misalnya. Perbekalan. Ataupun itu. Terus. Kita ngobrol juga memancing. Gimana caranya. Biar kita bisa dapat spot yang baik. Hasilnya pun baik. Karena otomatis. Kita juga punya tanggung jawab ke kantor. Bahwa kita harus dapat. Hasil. Gambar yang bagus juga. Secara keseluruhan. Gambar. Atau apa pun itu. Tapi di luar itu. Kita bermain di alam. Iya. Yang kita bisa kontrol. Kita gak pernah tahu. Saya pernah ke Padang. Oke. Mungkin beberapa kali. Ada. Judgment yang. Meleset ya. Tiba-tiba. Saya harus dari Padang. Kementawa itu. 16 jam. Bulat balik. Dikejar-kejar badai. Itu rasanya kayak apa. Kayak gitu-gitu lah. Pokoknya. Cerita-cerita seru. Kayak gitu. Tapi. Alhamdulillah sih. Hasil akhirnya. Dapat respon baik. Dari penonton. Seperti itu. Oke. Berarti yang ketika di alam itu juga. Masuk dalam kontennya. Kalau. Yang bagian susah-susahnya. Itu masuk. Iya. Kadang-kadang. Itu jadi hal yang menarik gitu ya. Maksudnya ketemu orang lokal. Terus kesulitan kita seperti apa. Kena badai. Itu mungkin. Mungkin kalau misalnya yang lihat. Ah biasa. Tapi justru kalau misalnya penonton. Tergantung penontonnya. Kalau emang itu penonton ibu-ibu. Wah seru ya. Gitu-gitu. Itu jadi suatu hal yang menarik sebenarnya. Iya. Ini kan juga sebenarnya bisa nyambung ke. Hal-hal yang sifatnya gimmick gitu ya. Iya. Saya pengen dapat gambaran dari seorang mas Bayu yang. Punya latar belakang. Sarjana pendidikan. Dan dimana. Di dunia pertelevisian. Kalau saya. Saya nggak tahu benar apa enggak mas. Nanti mohon dikoreksi. Di dunia industri kan. Kadang-kadang kita butuh. Meng-create gimmick. Sesuatu yang mungkin. Iya. Kontroversial. Sesuatu yang. Mungkin bisa jadi. Berpotensi negatif untuk ditonton. Tadi kalau mas Bayu bilang. Ada ibu. Ada seorang anak-anak. Yang menjadi. Segmen dari penonton dari mata pancing. Ataupun program-program lainnya yang mas Bayu. Lead gitu ya. Itu. Gimana mas Bayu melihat. Tantangan. Dan idealisme mas Bayu. Sebagai seorang sajarah pendidikan. Dan tantangan di dunia industri. Televisian. Yang menuntut. Jangan-jangan ada gimmick. Itu gimana pandangan mas Bayu. Ini. Berat banget nih. Yang. 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 Mas Bayu. Saya paham. Saya paham. Iya. Apa ya. Dengan banyak. Saingan di media sosial. Sekarang juga banyak. Dengan gimmick-gimmick. Kali gitu. Itu. Perlu emang. Maksudnya untuk sebuah program itu. Gimmick itu. Perlu ya. Tapi. Sebagai. Misalnya pendidikan. Pasti juga tanggung jawab moral. Misalnya. Iya. Karena. Kita gak bisa bikin program. Oh ini. Lagi seru nih. Misalnya. Gingan gimmick ini. Orang-orang viral. Atau FJP. Ataupun itu ya. Cuman. Kalau itu tidak. Berimbas baik. Ke penonton kita. Ataupun ke program kita. Misalnya. Sekedar. Heboh sesatus. Rating bagus. Menurut saya. Agak berat juga ya. Cuman. Saya sih berusaha menyeimbangkan. Gimana caranya. Dengan gimmick-gimmick. Yang. Masih bisa masuk akal. Menarik. Bisa dapat pesan yang bagus. Ke penonton. Kenapa enggak gitu. Jadi. Tetap ada juga. Karena kita juga. Gak bekerja sendiri. Kita ada KPI juga. Ada KPI. Ada KPI. Maksudnya. Selain tanggung jawab ke orang. Juga ada tanggung jawab ke. Lembaga. Lembaga. Yang mengawasi kita. Seperti itu. Tapi di luar itu. Kita jangan karena. Kerja. Jangan karena dibawa. Pengaruh KPI itu. Enggak sih. Tapi. Gimana caranya. Kita bisa bikin sekreatif mungkin. Hasilnya bagus. Secara. Program atau secara rating. Tapi. Di penonton kita pun. Hasilnya bagus lah. Responnya. Seperti itu sih. Nantang banget ya. Bisa balance diantara itu tuh. Iya. Lumayan. Lumayan itu. Jadi. Namanya. Rapat proyeksi. Atau apapun itu. Penting banget. Walaupun nanti di lapangan. Tetap harus berimprove lagi ya. Karena beda kadang-kadang. Mas Bayu. Kita. Karena segmennya adalah. Kita ngomongin. Penonton kita adalah. Mas dan Mbak Guru. Mungkin ada pesan-pesan buat. Mas dan Mbak Guru. Maupun mungkin juga. Ada. Penonton kita yang. Calon sarjanda pendidikan. Gitu ya. Mungkin Mas Bayu bisa kasih. Pesan-pesan buat penonton kita. Khususnya yang. Yang calon. Maupun yang sudah menjadi. Atau berkarir. Ingin berkarir. Seperti Mas Bayu lakukan. Ataupun ada pesan secara umum. Untuk seorang. Orang yang berlatar belakang pendidikan. Silahkan Mas Bayu. Kalau misalnya. Dibilang klise. Agak-agak klise. Tapi gini. Intinya. Setiap orang tuh punya passion. Masing-masing gitu. Jadi. Ikutin aja. Pasiennya apa. Siapa tau. Emang jalannya karirnya disitu. Cuman. Kalau misalnya pun. Belom disitu pun. Coba aja. Berkarir di tempat lain. Yang penting. Bisa. Mendapatkan hasil yang bagus. Manfaat yang bagus juga. Untuk sesama lah. Gitu lah. Klise. Tapi sebenarnya itu. Sangat basic ya. Buat. Buat. Buat kita pertimbangkan ya. Kalau kita pertama kali mau berkarir gitu. Kadang-kadang kan. Kita juga dihadapkan pada. Realita bahwa. Ya emang kita juga harus menghasilkan gitu ya. Dan akhirnya juga. Sesuai sama passion kita. Iya. Mantap. Makasih banyak Mas Bayu. Berikan aplaus buat Mas Bayu. Luar biasa nih. Thank you Mas Bayu atas waktunya. Thank you. Sudah berbagi bersama kita. Buat Mas dan Mbak Gurus. Selalu dukung kita. Doakan kita. Jangan lupa klik share. Like. Comment. Subscribe. Masukan buat kita. Sangat penting buat. Kenyemajuan di channel ini. Dan jangan lupa. Dukung kita juga di social media. Yang nanti kita akan letakkan. Judul-judulnya. Atau apa. Keyword-keyword dari media sosial kita. Dukung terus kita di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.